Warga Malang Bubarkan Aksi Bela Tauhid Hari ini Indonesia tanggah memperingati hari Sumpah Pemuda Di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo Jutaan Santri dan masyarakat lainnya Melakukan kegiatan kirap 1 juta santri Dan jalan santai sahabat santri Yang dihadiri Presiden Joko Widodo Usai acara kirap dan jalan santai tersebut Masa yang mayoritas berasal dari kalangan pesantren Berkumpul di Gor Delta Sidoarjo Untuk melaksanakan istighosah kubro Atau doa bersama untuk mendamaian Untuk kedamaian negara Sekaligus menjadi acara puncak peringatan hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda Namun siapa sangka bahwa di pagi harinya Di bagian selatan wilayah Jawa Timur Yaitu di Malang sempat terjadi sedikit gejolak Antara warga masyarakat bersama aparat kepolisian Dengan sekelompok masa yang menggelar aksi bela tawhid Di alun-alun Salah seorang warga Malang yang juga anggota Lesbumi PBNU Aji Prasetyo Mengabarkan insiden yang baru saja dialaminya Bersama warga Malang lain di akun Facebooknya Aji menulis status berjudul Aksi bela kalimat tawhid Yang akhirnya bubar Dan mengatakan bahwa Aksi yang digelar sekelompok orang tersebut Dimulai usai solat subuh Dan berfokus di depan masjid jami alun-alun Malang Aji menyampaikan bahwa Yang sudah berkumpul di alun-alun Sejubah personel aparat gabungan Telah bersiaga di setiap sudut alun-alun Sudah terpasang pula Sepanduk berisi penolakan Atas nama warga kota Terhadap aksi yang sedari awal Tidak diizinkan oleh aparat tersebut Bahkan sekelompok Remaja aremania pun sudah hadir Dengan membawa sepanduk yang bernada Penolakan juga Aksi penolakan juga dilakukan oleh Wali kota Malang Sutiaji Usai solat subuh Sutiaji menyampaikan pesan Agar panitia membatalkan Dan membubarkan acara bela tawhid Sebab menurutnya Aksi tersebut dapat menyebabkan Ketenangan kota Malang terganggu Selain itu Sutiaji juga menganggap aksi itu Sarat kepentingan politik Lebih lanjut Aji juga menceritakan Kelijikan orang-orang yang ada Dalam aksi tersebut Saat perwakilan penyelenggara Diberi kesempatan untuk klarifikasi Dengan mik di tangan Dia sempat nyolong peluang Meluntarkan kalimat penyemangat Yang disambut pekik takbir Oleh ribuan masa Bagi takbir dan kalimat tawhid Berulang-ulang disuarakan Oleh para peserta aksi Dari pengeras suara milik aparat Terdengar berulang-ulang Seorang peluan menyampaikan Himbauan agar masa Membuarkan diri Tapi masa tidak menggubrisnya Yang menarik dari cerita Aji di Facebook adalah ketika dirinya dihampiri seorang peserta aksi lalu mengatakan kalau aparat sudah terjual Negara sudah habis nih Mendengar kalimat itu Aji yang sebelumnya sempat merekam Kejadian tersebut tiba-tiba menghentikan Dan meladeni ucapan orang yang ada dihadapannya Kemudian Aji menanyakan kepada yang bersangkutan Aparat terjual gimana maksudnya pak Mendengar pertanyaan Aji Orang itu pun sontak menjawab Belah ini Cuma orang ngumpul-ngumpul saja kok dibubarkan Jangan salah pak Orang ngumpul diskusi tema kiri pun selalu dibubarkan Dengan paksa Yang lebih parah lagi Tempo hari Para aktivis Papua ngumpul malah dikepuki Sampai yang jauh lebih beruntung loh Diminta bubar dengan cara baik-baik Dan para aparat bersikap sangat santun kepada kalian Jawab Aji Yang kemudian membuat orang dihadapannya pergi begitu saja Sementara masa terus beraksi Imbauan poluan tak dihiraukan Bahkan diam-diam Ada yang memasang sound di tengah alun-alun Dan mulai orasi Masa kembali terbakar semangatnya Melihat indikasi adanya provokator Polisi Posisi poluan diganti oleh seorang tokoh agama setempat Dan teknik persuasi Lumayan berhasil Sebagian masa akhirnya bersedia bubar Meski begitu Menurut Aji Selama ada konsentrasi masa di tengah alun-alun Peluang adanya provokasi masih terbuka Maka sejumlah elemen warga pun bertindak Mereka memaksa para peserta aksi yang tersisa Untuk segera mengosongkan alun-alun Kekhawatiran kami terbukti Begitu tiba-tiba ada yang menerbangkan Puluhan balon udara warna hitam dan putih ke udara Kami tidak pernah lihat rangkaian balon Segede itu masuk area alun-alun Sepertinya mereka membawa tabung helium sendiri dan mengisinya diam-diam selama masa melakukan aksi Para peserta aksi yang masih ngotot berada di area alun-alun dan terduga provokator segera diusir dari area oleh warga Hal yang menarik lainnya Yang menjadi ciri kelompok tersebut adalah Kebiasaan melakukan aksi di jalan Sambil membawa anak-anak mereka Di tengah aksi aparat menemukan seorang bocah umur 2 tahun yang terpisah dari orang tuanya Unik sekali Aku yakin si orang tua lebih gigih menggenggam bendera tauhidnya daripada ke anak-anaknya Buktinya sampai ada balita yang hilang dan si orang tua tidak menyadarinya Ungkap Aji Di akhir status Facebooknya Aji yang mengabarkan bahwa aksi sudah berhasil dibubarkan Aksi yang rencananya berlangsung hingga jam 8 pagi akhirnya berhasil dibubarkan Tanpa terjadi insiden berarti jam 6 alun-alun sudah steril dan beserta aksi masa Aparat keamanan bekerja dengan cukup elok sehingga tidak terpancing beberapa usaha provokasi Jadi siapapun yang sangat berharap aksi di Malang mengalami insiden Yang bisa diviralkan Dia layak kecewa Dan jam 6 tepat alun-alun sudah benar-benar clear Alhamdulillah Damaian kota kami masih bisa kita jaga bersama Ditulis oleh Imam Fadholi di SeaWorld.com Terima kasih Jangan lupa tonton video lainnya Subscribe dan sampai jumpa Terima kasih